Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya lagi nge-log nih di sebuah pelosok perkampungan tepatnya ini di perbatasan batasan antara jambatan Cibalong dengan kesempatan perumpan Teng Kabupaten Sikmalaya kemudian ini di pelosoknya nih Nah itu di seberang jembatan ini itu desa Baru Mekar jembatan perumpan Teng itu batasnya di jembatan ini jadi di sini ada sebuah makam seorang pejuang seorang pahlawan makam ini hanya tunggal atau cuman satu dan ini bukan pemakaman umum ya mungkin dulunya ini dimakamkan secara darurat atau buru-buru atau gimana yang jelas ini bukan komplek pemakaman tapi ini kebun biasa kebun biasa makam cuma ada satu disini tertulis makam pejuang pejuang yuk kita sampul ini nah ini pejuang dengan logo atau lambang bambu runcing Assalamualaikum ya halal kubur Hai semoga kau berbahagia di alam sana ini ini Hai ternyata ini makam dari eh pejuang atas nama nunung Tisna Saputra ya jadi disuneci salak ini gugur saudara nunung Tisna Saputra ya saya bersihnya karena ini nampaknya udah udah kotor banget ada yang bersihin malum ini jauh dari dari perkampungan aku dari perumahan penduduknya sangat jauh nih sekalian saya bersihin karena beliau seorang pejuang seorang pejuang pahlawan kemerdekaan negara kita jadi menurut saya ini kurang layak apa makamnya dibiarkan seperti ini tanpa perawatan khusus di beliau sudah susah payah dengan jerif payah dengan keringat bahkan nyawa beliau untuk negeri ini jadi kita sebagai warga negara sepatutnya lah minimal mendoakan merawat makamnya gitu semoga beliau diampuni segala dosanya dan ditempatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala diberikan syurga yang terbaik ya amin Hai nah ini disini tertulis Hai nunung Tisna Saputra lahir-lahir tanggal 3 Desember 1920 di beliau lahir tahun 20 ya 1920 di sini juga tertulis liwayat singkatnya liwayat singkat beliau sehingga berada di sini sehingga dimakamkan di sini yaitu tokoh eksponen pemer 1 pemuda daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam perjuangan sewaktu berjuang melawan Belanda tewas pada tanggal 5 Desember 1947 di sungai Cisalak Cibalong Kabupaten Tasikmalaya dalam perjalanan menghadiri rapat pertahanan daerah Tasikmalaya luar biasa ya karena beliau ini ternyata tokoh-tokoh pembersatu pemuda daerah Kabupaten Tasikmalaya ya sewaktu berjuang melawan Belanda dan beliau tewas pada tanggal 5 Desember 1947 di tempat ini di sungai ini ini sungai Cisalak ini nah jembatan ini adalah sungai Cisalak ini namanya nah buat kaum muda kelangan muda mudi ini ini beliau dulunya tokoh pemuda pemersatu pemuda Kabupaten Tasikmalaya Jawa Perat sebaiknya lah kalian sebagai generasi muda mudi menarikai dan melanjutkan lanjutkan perjuangan beliau dalam persatuan dan persatuan untuk mengisi kemerdekaan negara tercinta ini jadi kita sebagai penerus sebagai penerus bangsa Indonesia sepatutnya dan seharusnya melanjutkan perjuangan beliau yang telah gugur seperti Panunung Tisnasaputra ini kita lanjutkan perjuangannya semangatnya jangan sampai padang ini negeri tercinta ini nah ini itu ke arah Cibalong ke arah Ibu kota Kecamatan Cibalong ke arah Ibu kota Kecamatan Cibalong dari sini sekitar lima 5 km ke ibu kota Kecamatan Cibalong dan ini jalan juga nih baru kalau dulu jalannya hancur banget nah ini adalah jembatan-jembatan sungai Cisalak nah itu sungai Cisalak nah itu sungainya di bawah loh dalam banget sungainya di bawah dan itu di seberang sana itu nah itu tanjakan itu udah masuk desa Baru Mekah Kecamatan Parung Ponteng cuman ada satu makam di sini itu kebun-kebun semua kebun-kebun nggak ada ada rumah di sini nggak ada ini bukan perkampungan ini tapi kebun mungkin dulunya hutan dulu mungkin para pejuang berjuangnya gerilya ya kehutan-hutan karena kalau di kota mungkin banyak Belanda banyak penjajah mungkin dulu sehingga beliau-beliau berjuang dari hutan ke hutan bergerilya gitu karena persenjataan yang apa adanya hanya dulu hanya mengedalkan bambu runcing dan juga perbekalan yang sangat minim bahkan tidak ada sama sekali mungkin tidak bawa makanan apalagi persenjataan ya bisa dibayangkan betapa pahitnya perjuangan kemerdekaan di masa itu di zaman-zaman penjajahan waktu itu sehingga sehingga para pejuang meninggal di dimana saja dan dimakamkan dimana saja jauh dari keluarga jauh dari kampungnya jadi dimanapun beliau bapak waktu itu gugur disitulah dimakamkan dan diantaranya ya ini diantaranya panunum tisnasaputra beliau dulu gugur disini di sungai ini dan dimakamkan disini jauh dari perkampungan apalagi dari kota sangat jauh sekali dan bahkan ini makamnya pun tidak terawat ini bukan tempat bukan taman makam pahlawan ini kebun ini hutan dan beliau dimakamkan disini namun tetap beliau adalah seorang pejuang beliau adalah seorang pahlawan yang harus kita teladani harus kita junjung tinggi harus kita hargai jasa-jasanya kita wajib sebagai generasi penerus menghargai dan menghormati jasa-jasa beliau sebagai pahlawan kepalawan kemerdekaan pemersatu bangsa pejuang di tanah air ini jangan sampai kita lupakan demikian sobat vlog kali ini semoga bermanfaat ya dan mari kita doakan semoga semoga almarhum nunung tisna seputra diampuni segala dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan surga yang terbaik untuk beliau sebagai seorang pahlawan pejuang pemersatu bangsa yang melawan penjajah waktu itu semoga beliau tenang dan bahagia di alam sana amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh